Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suarnika 9 Channel Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rejeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari Semoga cita-cita terlindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video informasi Yaitu cara dan syarat melakukan pendaftaran SKCK secara online Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran Ada beberapa persyaratan dan perlengkapan yang harus kita siapkan terlebih dahulu Jadi yang pertama, kita harus memfoto diri kita Kemudian foto KTP, foto SKCK yang lama Kemudian foto akte kelahiran Foto kartu keluarga Kemudian foto kartu kuning yang menerterakan disitu rumus sidik jari yang teman-teman miliki Jadi itu merupakan beberapa persyaratan yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu Dalam bentuk foto ya teman-teman Kemudian foto tersebut Apabila resolusinya itu 1 MB ke atas itu tidak bisa kita gunakan untuk melakukan pendaftaran Jadi teman-teman harus mengkompres dulu foto tersebut Agar resolusinya menjadi KB ya teman-teman Kilobyte Kemudian untuk melakukan pendaftaran SKCK ini Kalian masuk di Google Chrome Setelah itu ketik di kolom pencarian Http skck.volri.go.id Jadi untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa mengikuti terus video saya ini sampai selesai ya teman-teman Jadi sebelum lanjut ke langkah-langkahnya Mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Agar saya semakin semangat berbagi hal yang positif melalui channel yang teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe Semoga teman-teman yang melakukan pendaftaran online SKCK sebagai perseratan administrasi Atau perseratan kerja dan perseratan lain-lain Semoga tujuan terbaiknya bisa tercapai dan sukses selalu Baik teman-teman kita langsung saja ke proses langkah-langkah pendaftaran SKCK online Terima kasih telah menonton Nah langsung saja teman-teman kita menyiapkan HP Android yang kita miliki Kemudian disini kita langsung masuk di aplikasi Google Chrome teman-teman Setelah itu di bagian kolom pencarian bagian atas kita ketik link Http.skck.polri.go.id Kemudian kita mulai teman-teman Disini sudah masuk di lembaran SKCK secara online ya teman-teman Dimana ada syarat dan ketentuan Yang pertama Mabes Polri Kemudian kedua Polda Ketiga Polres Kemudian yang keempat Polsek Jadi apabila kalian ingin mengetahui syarat dan ketentuan-ketentuan Dimana kalian akan membuat SKCK Kalian bisa langsung mengkliknya teman-teman Kebetulan saya dari luar wilayah Namun masih bernaung dalam satu provinsi Saya disini memilih membuat SKCK secara online Di Polda ya teman-teman Jadi setelah selesai melakukan pendaftaran Saya akan mencetaknya di Polda Jadi langsung saja teman-teman Kita mulai pendaftarannya Kita klik menu sudut kanan atas Kemudian kita pilih form pendaftaran Nah disini kita diarahkan untuk mengisi satwil Atau pilih jenis keperluan Yang di kolom pertama itu kita isi pilih jenis keperluan Disini sudah ada pilihan-pilihan yang tinggal teman-teman pilih Atau klik teman-teman Sesuai kebutuhan kalian Kemudian di kolom kedua Kalian bisa mengisi data pribadi Di mana kalian akan dicetakkan SKCK nya Di mana saya disini memilih Polda Sulawesi Tenggara Kemudian kalian diarahkan untuk memasukkan alamat Jadi masukkan alamat RT, RW, Provinsi, Kabupaten, Kelurahan Atau Kecamatan Dan seterusnya teman-teman Setelah itu Kalian diarahkan untuk memilih cara pembayaran Apakah kalian akan melakukan pembayaran secara tunai Di loket Atau pembayaran secara online teman-teman Setelah kalian pastikan identitas kalian benar Kalian sudah isi secara benar Kalian langsung klik lanjut teman-teman Kemudian di lembaran ini kita diarahkan untuk mengisi identitas diri Yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, keluarga negaraan, agama, pekerjaan, nomor handphone, alamat saat ini Kemudian nomor NIKKTP, nomor paspor jika ada, nomor kakak, nomor kitas, nomor kitab, dan foto latar merah teman-teman Dimana apabila kalian tidak memiliki paspor atau nomor kitas atau kitab Kalian jangan kosongkan tapi kalian tulis tidak ada Setelah itu untuk foto Foto disini seperti yang saya jelaskan tadi Kalian unggah dari memori HP yang teman-teman miliki Yang mana resolusinya itu di bawah 1 MB teman-teman Setelah pengisiannya sudah lengkap Kalian langsung klik lanjut Kemudian di lembaran ini kita diarahkan untuk mengisi hubungan keluarga ya teman-teman Bagi kalian yang sudah menikah Berarti kalian bisa mengisi hubungan perkawinan Istri atau suami Kemudian disitu kalian isi namanya Umur, agama, keluarga negaraan, pekerjaan, dan alamatnya Setelah itu kalian lanjut Untuk melakukan pengisian data orang tua, ayah, dan ibu Setelah itu kalian lanjut lagi untuk melakukan pengisian data saudara ya teman-teman Baik itu saudara kandung atau saudara tiri Baik itu kakak maupun adik seperti itu teman-teman Setelah kalian isi secara lengkap Langsung saja kalian klik lanjut teman-teman Kemudian di lembaran ini kita diarahkan untuk mengisi riwayat pendidikan teman-teman Di mana tingkat pendidikan apa Kemudian nama universitas Provinsi, kabupaten Kemudian lulusan tahun berapa Setelah teman-teman isi secara lengkap Riwayat pendidikan ini kalian langsung klik lanjut Kemudian di lembaran ini teman-teman diarahkan untuk mengisi lembaran kasus perkara pidana Jika tidak ada langsung saja kalian tekan lanjut teman-teman Di mana setelah itu kalian di sini diarahkan untuk mengisi ciri fisik Seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit Dan seterusnya teman-teman Kemudian setelah kalian selesai mengisi ciri-ciri fisik Kalian diarahkan untuk mengisi rumus sidik jari Yang mana disitu ada rumus sidik jari kiri dan rumus sidik jari kanan Jadi untuk pengisiannya teman-teman Apabila kalian memiliki kartu sidik jari atau SKCK lama Biasanya di rumus sidik jari itu ada baris angka bagian atas Dan ada baris angka atau huruf bagian bawah Jadi untuk rumus sidik jari kiri Itu berada di barisan rumus sidik jari yang bagian bawah teman-teman Kemudian untuk rumus sidik jari bagian kanan Itu ada di deretan angka dan huruf yang berada di baris angka bagian atas Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan Gambar yang ada di sebelah kiri dari video saya ini teman-teman Setelah kalian selesai memasukkan nomor sidik jari yang kalian miliki Langsung saja teman-teman klik lanjut Kemudian disini kalian diarahkan untuk mengisi lampiran Yang mana kalian diarahkan untuk mengisi foto KTP Kemudian foto paspor jika ada Jika tidak ada kalian bisa memasukkan kembali foto KTP yang kalian miliki Kemudian foto kartu keluarga Akte kelahiran Kemudian foto sidik jari Jadi apabila kalian lupa Dimana kalian menyimpan kartu sidik jari yang kalian miliki Kalian bisa memasukkan foto SKCK lamanya Yang mana foto-foto tersebut harus beresolusi di bawah 1 MB ya teman-teman Apabila kalian sudah selesai mengisi lampiran Kalian langsung klik lanjut Dan disini kalian diarahkan untuk mengisi keterangan Riwayat pekerjaan Kemudian kesenangan atau hobi Alamat yang pernah dikunjungi di negara lain teman-teman Kemudian disponsori oleh apa dan seterusnya Setelah kalian selesai mengisi keterangan tersebut Langsung saja kalian memilih atau mengklik proses yang ada di sudut kanan bagian bawah Maka teman-teman akan dikirimkan bukti bahwa kalian sudah melakukan pendaptaran SKCK secara online Yang mana bukti tersebut dalam bentuk lembaran yang dikirim dalam bentuk PDF Teman-teman juga bisa screenshot bukti tersebut ya teman-teman Setelah itu kalian jangan lupa untuk memprint atau mencetak bukti yang sudah dikirimkan tersebut Karena pada saat teman-teman akan melakukan pencetakan SKCK di tempat yang teman-teman sudah pilih Baik itu di Polda, Polres atau di Polsec Ataupun di Mabes Teman-teman nanti ditanyakan kelengkapan berkasnya Yang pertama foto 4x6 berlatar merah sebanyak 4 lembar Kemudian foto kopi KTP, foto kopi akte kelahiran Foto kopi kartu keluarga Kemudian untuk yang memperpanjang SKCK berarti kalian membawa SKCK yang lama yang sudah tidak berlaku Kemudian untuk yang pembuat SKCK baru kalian biasanya ditanyakan kelengkapan berkas Yaitu surat pengantar untuk pembuatan SKCK dari Polsec setempat Kemudian jangan lupa juga teman-teman membawa bukti pembuatan SKCK secara online yang sudah di print Beserta biaya administrasinya sebesar Rp30.000 Seperti itu teman-teman Setelah kelengkapan berkasnya lengkap Barulah kalian pergi ke kantor polisi Dimana kalian akan melakukan pencetakan SKCK yang baru Seperti itu teman-teman Nah demikianlah teman-teman Beberapa langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan Ketataran SKCK secara online Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Untuk teman-teman yang sedang mencari lapangan pekerjaan Semoga segera mendapatkan pekerjaan Dan yang sudah bekerja semoga selalu lancar dan semakin sukses Bagi teman-teman Sampai jumpa di lain kesempatan Salam sukses dan salam semangat